Pertama, ada buktinya bahwa gue nggak pede. Karena ada videonya di Youtube. Jadi ada yang bikin dokumenter soal hip-hop Indonesia. Dan yang bikin waktu itu punya footage gue ikut lomba itu. Nanti lo bisa lihat seberapa kurus hitamnya gue kayak gimana. Dan disitu kelihatan bahwa gue nggak pede gitu. Kata pertama yang keluar lirik itu, Pangsat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malem, kapanpun lo nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrol Hidup bareng gue, Ali. Dan hari ini kalo biasanya kita bertamu atau kedatangan tamu. Kali ini tamu kita ada Bang Igor Saekoji apa kabar? Halo, baik-baik. Dan kita sama-sama bertamu. Karena ini kita sekarang ngobrol di Kopibar Pejaten. Tempatnya enak banget baru pertama kali kesini ya. Gue paling nggak baru pertama kali kesini. Gue juga jarang. Baru sekali kesini lewat doang. Tapi tau lokasinya. Dan ternyata sangat enak tempatnya nih. Dan Bang Igor, ini kita kan ngobrol-ngobrol aja. Kita yang belajar dari lo tentang dari perjalanan hidup lo. Dari cara pandang lo juga. Tentang about life in general gitu. Dan kita langsung aja kali ya. Kalau gue mengenal lo sebagai musisi, sebagai aktor, sebagai entrepreneur juga kalo gue boleh bilang gitu. Amin. Ya gue sih melihatnya begitu. Dan mungkin gue yakin sebetulnya ada banyak hal juga yang lakukan yang gue nggak tahu juga. Tapi yang paling dikenal kan sebagai musisi, sebagai rapper dan aktor gitu. Iya. Dan di antara dua itu yang gue tahu nih lebih dimulai dari musik dulu. Dan gue pernah baca bahwa lo tuh dulu sebetulnya nggak terlalu suka sama musik rap awalnya. Enggak. Boleh cerita nggak itu? Oke. Ini balik ke jaman tahun 90-an lah. Jadi yang pertama terekspos dengan musik rap hip hop itu di keluarga gue. Itu adalah kakak gue. Kakak gue. Dia memang tipe yang memang dari dulu tuh banyak suka denger-dengerin musik luar lah gitu. Musik-musik barat lah hitungannya. Kalau gue masih kecil kan ya taunya nonton acara TV kayak Satria Bajah Hitam yang udah di sadur gitu. Nonton apa. Zaman dulu ada kartun Saint Seiya gitu. Semuanya udah. Degu-degu intern. Iya. Itu semuanya udah di translate, udah di dump. Jadi apapun yang bisa gue serap dari situ. Semuanya udah disajikan dengan bahasa Indonesia yang gue langsung ngerti gitu ceritanya. Waktu gue pertama kali ke ekspos dengerin musik rap dari kaset-kasetnya kakak gue. Gue gak ngerti ini orang ngomong apa nih. Ini katanya musik rap. Terus kayak sekilas lihat videonya. Ini waktu itu udah mulai ada RCTI waktu itu. Kan suka ada selipan-selipan misalnya diantara acara tuh pasang video klip luar gitu. Terus gue liat video klip rap. Kok kayak orang-orang ini marah gitu. Kenapa mereka kayak nunjuk-nunjuk ke TV ke layar kamera gitu. Terus kayaknya enerjik tapi di saat yang sama kok kayak kayak ada sesuatu yang mereka sampein tapi kok kayak marah gitu. Lantang banget gitu bersuara. Jadi waktu yang ada di gambaran gue waktu gue kecil musik rap itu musik marah-marah. Walaupun gue gak ngerti artinya apa. Tapi gak salah juga karena ternyata ada sebabnya beberapa rapper tuh marah-marah. Ada beberapa rapper yang sebenernya gak marah-marah. Tapi memang gak yang nyampeinnya aja gitu. Jadi bisa salah satu antara kedua atau nyanyinya bisa dua-duanya juga. Bisa dua-duanya juga. Cuman waktu gue kecil tuh yang ada dalam pikiran gue. Kenapa mereka begitu terus kayak setengah-setengah teriak gitu. Terus nyanyinya juga waktu itu yang gue liat bukan melodi tapi lebih bener-bener kayak lu marah aja gitu. Kayak renting gitu. Jadi gue gak suka, gue gak ngerti kenapa seperti itu. Justru baru bisa dibilang gue suka sama rap. Pertama kali gue bilang, oke ini gue suka. Akhirnya waktu gue dengerin rap Indonesia. Rap Indonesia. Nah kalau orang nanya sama gue, oh tahun 90-an ya lo dengerin. Pasti dengerinnya Iwake. Iwake termasuk yang gue denger. Tapi sebetulnya yang pertama kali gue denger bukan Iwake duluan. Jadi dulu ada kompilasi rap Indonesia tahun 90-an namanya Pesta Rap. Tau gue tau, lu inget gitu. Itu yang sebetulnya pertama kali nyangkut di gue. Gue inget ada lagu Cewe Matre. Cewe Matre, Cewe Matre ke laut aja. Oh dia cerita soal itu. Terus ada lagu judulnya Bosan. Musiknya juga santai gitu. Tapi apa yang diceritain di lirik lagu itu kayak mewakili satu part dari hidup gue. Waktu gue bosen sore-sore di rumah tuh kayak hampir gak ada orang. Karena lagunya Bosan. Di rumah lagi sendirian. Papa sibuk. Mama Arisan. Gak ada lagi yang bisa jadi perhatian. Semua jadi bikin gue belingsatan. Nonton TV. Acaranya gak karuan. Cuman iklan yang ngisi tiap saluran. Wah itu sesuatu yang... Oh jadi mereka tuh bercerita sebetulnya. Macem-macem ceritanya. Ada cerita tentang soal mati lampu. Soal lo punya jerawat. Soal lo dijigit nyamuk. Jadi akhirnya gue mulai ngerti. Ini bentuknya sama nih kayak yang waktu itu gue dengerin. Yang bahasa Inggris. Kayaknya marah-marah. Ini gayanya sama. Tapi ternyata mereka lagi gak marah-marah. Mereka bercerita. Tapi belakangnya sama. Kayak pantun. Oh berarti lo kayak berpantun. Tapi lo berpantunnya tuh. Nyesuaiin temponya tuh dengan musik. Storytelling. Dan kenapa itu membekas banget di gue. Karena yang mereka ceritain. Relate sama kehidupan gue. Sorry gue potongan. Tapi bukan kepada umumnya musik itu juga bercerita. Memang sesuatu kalau di musik dengan nirik gitu ya. Oke. Bedanya dengan rap adalah. Very descriptive. Tapi di saat yang sama. Bisa sangat personal. Karena lo bener-bener menceritakan. Angle lo. Orang akan ngerasain. Seorang rapper dia. Jujur atau enggak. Kalau memang. Mereka bisa denger dari kata-katanya gitu. Bahwa mereka lagi nyeritain sesuatu yang mereka hidupin. Kalau lo. Orang Indonesia. Yang. Selama hidup lo tinggal di Indonesia. Gak pernah nongkrong sama. Gangster. Di Amerika. Atau gimana. Dan lo berusaha nyeritain sesuatu yang bukan diri lo. Orang gak tau. Tapi. Kalau lo. Tiba-tiba. Nyeritain soal lo. Muka lo jerawatan di lagu. Atau lo. Cerita. Di rumah lo gimana gitu. Kalau lagi mati lampu. Seberapa senangnya lo gitu. Lampu nyala lagi. Terus lo matiin. Lo tiupin lilin-lilin satu-satu di rumah. Itu sesuatu yang gue rasa. Akan. Akan apa. Akan relate gitu. Dan apa. Akan. Akan bisa nangkep. Seperti apa. Makanya gue ngerasa. Oh. Memang. Memang. Storytellingnya itu. Berasa karena. Sudut pandang yang nulis. Itu. Sudut pandang personal. Sesuatu yang semua orang bisa rasain. Dan. Rap itu. Lo punya kesempatan. Lebih detail deskripsinya dibanding. Menurut gue genre yang lain. Misalnya gini. Dalam satu menit lo nyanyi. Dengan satu menit lo ngerap. Informasi yang bisa lo sampaikan. Lebih banyak. Di rap. Kalau lo tau gimana caranya. Iya. Jadi menurut gue. Wah itu menarik ya. Jadi lo kayak. Memampatkan semua. Informasi. Data dan fakta yang lo pengen kasih. Tapi semuanya. Lo bisa samperin. Dan makin. Lo jago. Bermain dengan kata-katanya. Dengan rimanya. Dengan pantunya. Menurut gue. Nilai value. Kerennya. Sebuah lirik rap itu. Makin. Kerasa gitu. Gue baru. Baru. Menyadari itu. Sekarang. Bahwa dengan. Style rap itu. Lebih banyak kata-kata yang keluar. Artinya lebih banyak yang bisa diceritakan. Dibandingkan. Apa ya. Baris. 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 bimcu. Depression nya. Baris. Baris. Kadang The Brice. Kadang balik lagi. Tapi. Biasanya ga sebanyak rap yang diceritakan. Jadi Rafi itu. Bener bener-bener sangat. Padat. Padat. Dan juga. Penurut gue. Karena kalau misalnya lo penyanyi gitu, ada banyak penyanyi yang ada songwriter yang nulisin lagu, mungkin lagunya relate lo, lagu cinta, lagu patah hati, it's okay, memang style-nya begitu, it's the pop music, itu industri, memang seperti itu, gak salah kalau misalnya ada seorang penyanyi yang tema lagunya, liriknya ditulisin orang, itu kan industri, lo bayar songwriter-nya, penyanyinya juga nanti dapat royalti, tapi kalau menurut gue, when it comes to rapping, the biggest strength impact yang akan terasa buat orang lain adalah kalau misalnya, dengan gue dengerin lirik lagu rap lo, gue justru lebih kenal identitas lo, lo itu siapa, bahkan gak sedikit yang, ya gini deh, kalau lo nyanyi lagu, penyanyi ini, bikin lagu cinta, bikin lagu soal selingkuh, atau bikin lagu soal gak akan pernah, pokoknya yang, yang, yang mengawang-awang deh, yang memang, yang, yang, menurut gue bukan omong kosong, tapi memang lagu-lagu yang ditulis indah dan puitis, kalau misalnya dalam kehidupan nyatanya, seorang penyanyi gak sama dengan apa yang dibilang, orang gak akan, pusing, karena yaudah memang lagunya seperti itu, tapi menurut gue seorang rapper itu lebih dituntut, lo, apa yang lo identifikasikan di lirik lo, yang personal itu, itu identitas lo, kalau misalnya ke depannya lo berbeda, lo akan lebih banyak, ah lo bilang lo begini, kalau lo jadinya begitu, iya, 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 itu sesuatu, iya, iya, kenapa, karena menurut gue waktu lo nge-rap dan lo direkam, lo tuh, jauh lebih keliatan pede dibanding, Genre lain, gue begini, gue begitu Lo gini, gini, gini Waktu ditemukan Dan ditimbang bahwa lo tidak sama Dengan apa yang lo bilang Biasanya itu bisa Apa ya, jadi Backfire kalau lo sendiri Oke Kalau gue mundur lagi Sebelum bahkan Berarti dari Dari kecil memang sudah Sangat suka musik juga Kalau musik yang general, gue suka aja sih Nggak bilang bahwa gue seorang Musisi handal Dari kecil sudah main instrumen Sampai hari ini bisa dibilang Gue bisa main instrumen Yang gue paling bisa, gitar doang Itu juga kalau kuncinya nggak ribet Tapi Mas gue udah suka banget Ngikutin gitu Nggak main musik Oh iya Gue suka dengerin musik Gue suka dengerin Apalagi makin kesini Gue makin suka dengerin Kata-katanya dan artinya Dan Kalau Satu hal untuk mulai memahami Oh ini ternyata bercerita Tapi kan It's a different thing Saat lo memutuskan Gue ingin menjadikan ini Bagian dari karir gue Nah itu prosesnya sampai Sampai bisa jadi karir Gue Nggak Dari awal itu sebetulnya Nggak nge-plan Bahwa ini akan jadi karir Jadi kayak Setengah Setengah kecemplung Dan terusan juga Jadi Justru di awal-awalnya Gue Dengerin musik rap Jadi dari SMP ke SMA Gue tuh pendengar aja Sebetulnya Pendengar Walaupun ada sedikit-sedikit penasaran Gimana ya Kalau gue nulis lirik sendiri Cuman kan Ya Jaman itu 90-an ke 2000-an awal Lo Nggak bisa Segampang itu Kayak Oh gue Pengen rekaman ah Pengen bikin demo Nggak punya akses Seperti itu Dan Belum tersedia Dengan mudahnya Kayak jaman sekarang gitu Social media Apalagi Kayak jaman dulu Bayangin tahun 90-an Mau syuting-syuting kayak gini Siapa yang mau shoot Siapa yang mau bikin Kalau lo nggak punya Crew yang proper Atau nggak lo Di backing sama Televisi gitu Jadi Waktu itu gue lebih Lebih kayak Pendengar aja Tapi pendengar yang bener-bener Anything ada hubungannya Dengan rap Gue suka Gue dengerin aja Dengerin Walkman Pake kaset Pake headphone Jadi kemana-mana bisa dibilang Gue tuh orang yang Selalu pake Headphone Atau earphone Jadi jarang ngomong Sama orang gitu Dan Tidak membantu juga Dengan gue yang punya Sifat sebetulnya cukup Cukup pendiam Introvert Orang bilang Gue bukan tipe yang Apa ya Yang suka ada di tempat yang rame Dan kayak memang suka Nongkrong Kayaknya lebih ke charge Ke fulfill Kalo misalnya gue Sendiri Same thing Kalo misalnya gue Manggung Di tengah penonton Itu rame Seru Tapi Setelah itu Gue gak pengen nyari Kayak after party-nya yang Rame Justru gue ke fulfill-nya adalah Waktu gue balik sendiri Kamar hotel Atau kalo bisa pulang Pulang sekalian Nah Karena gue orangnya Memang introvert Mendiam Jadi Jadi untuk gue Bener-bener bisa Perform rap itu Awalnya bukan sesuatu Yang gue bayangin Kayak bisa gue lakukan Malu gitu Kayaknya gue gak akan bisa Tapi bukan berarti gue gak nulis Bukan berarti gue gak Gak nyoba Bikin lirik Gak nyoba Ngerekam diri sendiri Lu pake Kalo misalnya Enak sekarang tau gak ya Kayak Karaoke yang Double deck Kasetnya dua tuh Satu bisa ngerekam Satu bisa ngeplay Jadi instrumen di satu Yang satu lagi Kaset apa Lu play ini Lu rekam Tapi ada Mikrofon Walaupun hasilnya Banyak gemah-gemahnya gitu Tapi ya itu Itu bentuk awal Gue belajar Nyoba ngerekam sendiri Gitu di rumah Seneng aja gitu Udah punya ada suara Rekaman Ternyata Gak ada tempat untuk Performnya Gak ada tempat untuk manggungnya Nah Di Awal tahun 2000an Abad ke-21 Awal nih Kita itu Semua udah mulai Melike internet kan Dan gue juga Udah mulai Nyari-nyari tahun Gak bisa gak ya Gue dapat informasi Lebih lanjut Soal Rap di Indonesia Di internet Dulu Ada sebuah grup Yang gue ikutin banget Grup rap lokal Namanya P-Squad 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 S-Q-U-A-D P-Squad ini adalah gabungan dari Dua grup rap Yang dulu ada di Pesta Rap Sweet Martabak Sweet Martabak Sama Black Kumu Mereka bikin Gabung Mereka punya grup Namanya P-Squad Sampai hari ini Menurut gue Salah satu album terbaik Hip-Hop itu ada di Albumnya P-Squad Mesti cari tau nih Kalau misalnya Ada yang pada nonton nih Cari deh P-Squad Di Spotify ada Oke Gue ngefans banget Tama P-Squad Waktu itu Dan gue tau mereka Punya website Di website nya itu Ada kayak semacam forum Dimana kita bisa diskusi Nah di forum nya itu Baru gue nemu lagi Ternyata ada forum nya sendiri Hip-Hop Indo namanya Hip-Hopindo.net Di forum nya P-Squad itu Gue baru tau Oh ternyata rapper-rapper Indonesia Itu suka ngumpul Ini Berjalan berbarengan Forum diskusinya Hip-Hop Indonesia ini Dengan awal-awalnya Jaman dulu Orang tau Forum Kaskus Ini di era yang sama Jadi dari jaman dulu Rapper-rapper Indonesia itu Udah Udah suka Ngumpul-ngumpul di forum Ngobrol-ngobrol Dan begitu gue masuk Di website nya Di forum nya Ternyata mereka tuh Suka ngebahas Misalnya Oh gue suka banget Lagu ini Gue suka banget Gaya Berpakaian yang begitu Ada juga yang bikin Namanya battle Jadi kalo bukan battle rap Hadap-hadapan Tapi namanya key style Jadi kayak Lu tulis segini Misalnya 4 byte Terus dibalas lagi Mereka orang 4 byte Tapi balas-balasannya Oh nyambu gitu Iya Kayak ngelanjutin gitu Iya Dan disitu juga Gue tau Oh ternyata mereka suka Ngeupdate Kalo misalnya ada acara Nah disitu gue pertama kali Tau ada kompetisi rap Yang dibikin sama Hipopindo Festival rap Lu bisa ikutan lomba Diadain di hotel Sahid di Sudirman Bulan November tahun 2000 Itu Begitu gue tau tanggal-tanggal nya Gue kesana Gue kesana Gue pengen liat kompetisi nya Pas sampai sana Ternyata mulai kompetisi nya Masih besok lagi Yaudah Gue tanya-tanya Kenal-kenal Oh ini yang namanya ini Gue kenal di forum Oh ini yang namanya itu Nah waktu itu gue udah pake nama Saikoji Nah itu Itu Nama itu kaitannya Wah panjang Itu ada lagi ceritanya Tapi Gue ceritain dulu ya Yang ini Mereka udah tau Gue yang punya nama Saikoji 777 Di jaman dulu Di forum itu Di forum itu PSC CHO G777 Oh ini yang Saikoji Saikoji Nah salah satu panitianya Bilang Lo kenapa gak ikut Lomba aja Besok kok Masih bisa nih hari ini Ada yang pinjemin gue kaset Kaset instrumental Wah Boleh gak ya Yaudah boleh lah gue coba Oh diisi disitu Enggak Kaset instrumental nya gue dipinjemin Gue bawa pulang Jadi malam itu juga Gue tulis lirik Gue hapalin sebisanya Lalu biasanya gue ikut lomba Oh berarti Si instrumental nya dipasang Terus Gue ngerap Iya ini instrumental gue orang Terus gue ikut Gue gak juara satu Tapi Yang gue tangkap disitu Adalah gue masuk semifinal Buat gue itu udah sesuatu banget Gue mau Sorry gue pause sebentar aja Dari yang gue Dengarkan sejauh ini Dari waktu pas Pas lo kecil lo ngeliat orang di TV nunjuk-nunjuk gitu Itu Gue melihat itu ada sisi Mungkin sisi Apa namanya Diri lo yang tadi Reflektif gitu Lo Kan gak semua anak ngeliatnya Terus berpikir Hmm kenapa ya Kok dia begitu Dan Cukup Mungkin sebagai Kayak observatif Mungkin ya Kata-kata yang tepat Gak tau Dan Itu terus Tadi bilang Ya gue juga malu juga Gitu Lo pas mau terus ikut lomba itu Bayangkan gue Mungkin ada rasa takut juga Dan dekan gitu kan Karena And What did you do Apa yang lo lakukan Lo katakan pada diri lo sendiri Untuk akhirnya lo Memberanikan diri Pertama Ada buktinya Bahwa gue Nggak pede Karena ada videonya di youtube Nanti gue kasih linknya Kalau lo mau cuplikin Silahkan Ada videonya di youtube Jadi Kita cari di deskripsi video ini Ntar liat ya Ada sepotong Jadi ada yang bikin dokumenter Soal hip hop indonesia Dan yang bikin Waktu itu Punya footage Gue ikut lomba itu Nanti lo bisa liat Seberapa kurus Hitamnya gue Kayak gimana Dan disitu Keliatan bahwa gue Gue nggak pede Gitu Walaupun gue Lo tau rap itu Sebetulnya lo bercerita Soal Soal diri lo Apa adanya Soal storytelling Soal kehidupan Yang harusnya gue alamin Tapi saat itu Gue pikir Kalau lo punya shock value Lo harus Agak ekstrim Jadi gue nggak bangga Dengan lirik gue Saat itu Tapi yaudah Karena gue Kata pertama Yang keluar lirik itu Bangsat Itu menurut gue Karena gue pikir Oh itu emang harus ada shock value Tapi itu sesuatu yang Gue pikir keren Dan itu caranya gue Untuk mengalahkan Rasa takut gue Yaudah kalau bisa gue takut Gue makin-makin aja Sekalian di lirik gue bikin Tapi mungkin itu Kali yang mereka liat Sampai mereka pikir Udah mau sekitar Sampai semifinal Tapi lanjut dari situ Ya gue cuma punya satu lagu Gue nggak punya lagu yang lain Jadi nggak ada Nggak ada yang bisa gue kasih lagi Gitu juga di performance selanjutnya Tapi ada buktinya Kalau lo pengen liat Nggak Nggak beda sama sekali Tapi Lo tetap memutuskan Untuk Artinya lo juga tetap Memberanikan diri Paling tidak Imagine Lo udah Nyari tahu Soal Sebuah komunitas Lo tahu Prosesnya cukup panjang Dari pertama kali Lo denger Lagu Rap Indonesia Lo suka ngikutin Grup Rap Indonesia Karena lo suka Lagunya Terus lo tahu forumnya Lo tahu forum yang lain lagi Lo udah cukup lama Di forum itu Untuk liat Perkembangannya And then Lo sampai di satu poin Dimana Lo punya kesempatan Eminem pernah bilang Di lagunya dia Lose yourself If you have One shot One opportunity To see everything You haven't wanted Would you take it Or would you let it sleep Ini sebelum film Eminem Ini kesempatan gue Jadi Jadi palingnya gue tahu Gue bisa atau enggak Itu one shot gue Untuk ikut di kompetisi itu Tahun 2000 Dan Kalau gue gak Mulai dengan Langkah itu Walaupun gue juga gak menang Ya gue gak akan ada disini Sekarang Dan Tapi waktu itu Kan belum kebayangin Mau tadi Itu dia Gue gak nyangka Gue gak nyangka Akan jadi seperti ini Jadi Itu kayak Snowballing Gitu Paling gak Di titik itu Gue ngerasa Walaupun gue Belum jago Gue Maksudnya Kemampuan gue nge-rap Diterima untuk masuk Ada di semifinal Harus diingat juga Waktu itu Yang ikut kompetisi itu Dari berbagai daerah Lo gak cuman dari Jakarta Ada yang dari Semarang Surabaya Dari Dari Nusa Tenggara Juga ada Dan ini tahun 2000 Jadi Cuman berbekal Informasi sedikit Mungkin Dari forum itu Atau mungkin Radio juga ya Turut berperan Untuk Untuk nyebarin Info soal kompetisi ini Sama komunitas Somehow Seluruh Indonesia Saat itu Mumpul disitu Rapper dari berbagai Daerah Jadi menurut gue Paling-paling di tingkat Nasional yang pada Ngumpul Gue Ternyata Ada sesuatu Jadi kayak validated Juga Pretty good Kadang-kadang memang Validasi dari komunitas itu Yang bisa nge-push Kita kayak Yaudah Saatnya untuk Maju lebih jauh Nah karena gue udah mulai Disitu kan gue juga kayak Ngedot amunisi Yang dari kota ini Nge-rapnya gimana Yang dari kota itu Nge-rapnya gimana Performnya seperti apa Disitu juga untuk Pertama kalinya Gue ngeliat seseorang Freestyle Lama gitu Sampai bisa ngeliatin Jam gitu Lama gitu Dan buat gue itu keren aja Walaupun gue gak ngerti Karena dia freestyle bahasa Inggris Tapi keren Keren Dan gue ngeliat Oh hip hop itu asik ya Siapapun bisa tiba-tiba Nimbrung Ini musik jalan nih Ada yang udah nge-rap Tiba-tiba lu bisa Bukan battle Tapi namanya cypher Kayak Ini nge-rap Musiknya masih jalan Terus ada orang lain yang nge-rap Nggak janjian sebelumnya Terus ada orang lain nge-rap Itu keren gitu menurut gue Kayak ngelanjutin yang tadi gitu Kayak ngelanjutin Kayak di forum tapi Kita ngomong soal musik hip hop Di 90an It's very Apa ya Masuk banget gitu Dentuman gitu Jadi Lu pun yang duduk Dengerin musik hip hop Lu berasa keren Iya kan Ketukannya itu bikin Agak-agak headbang Dan itu bikin lu Kayak once Lu nemuin ketukan itu Dan lu bisa isi ketukan itu Dengan Cerita lu sendiri Yang lu mau sampein Mungkin tanpa musik Akan terdengar lebih Menyakinkan waktu lu sampein itu Dengan musik Iya ya Jadi message-nya Lebih Lebih Tersampai Iya Jadi kayak Dan Mau gak mau Orang juga pasti akan dengerin Makanya Kalau lu dapet banget nih Personal message lu dapet Yang lu ceritain dapet Orang bisa relate Gue rasa itu Akan jadi sesuatu yang bisa Ngebawa karir seorang rapper tuh Untuk kayak Oke gue ngertiin yang dia bilang Dan Gue percaya sama yang dia bilang Gue pengen tau lebih lanjut Dia punya apa Gue teringet sesuatu nih Ini bener-bener Agak-agak random Gue tuh suka Ada Satu film Yang Gue biasanya gak terlalu suka Film-film yang Apa Romance-romance banget Tapi ada satu film Romantic comedy Gue suka judulnya Music and Lyrics Oke Di Di film itu Yang main Hugh Grant Yang tadi ngomong Hugh Grant Sama Drew Barrymore Terus Si Drew Barrymore tuh bilang Kalau Si Hugh Grant tuh Lirik tuh Gak terlalu penting Pernyata dia puisi Dan Kata si Drew Barrymore Lo gimana sih Lirik itu sangat penting Dan dia menganalogikannya Menurut gue cukup Menarik gue mau tau pendapat Dia bilang Musik itu Kata dia Seperti Ketika lu baru ketemu Seseorang Kata dia Dan itu Ada A lot of attraction Dan Tapi masih di permukaan Sedangkan Lirik itu Itu adalah Apa Intimasinya Ketika lu betul-betul Memahami orang itu Jadi Ibaratnya kalau Musik itu adalah Appetizer Lirik itu adalah Main course Menurut lu gimana Gue setuju banget Kalau seseorang diingat Terutama seorang rapper Lu mau nge-quote seorang rapper Lu gak nge-quote musiknya Lu quote potongan liriknya Iya dong Musiknya memang bagus Maksudnya Nothing against mereka Yang ngerjain musik Dan producer Dan musik itu Berubah dari waktu ke waktu Tapi menurut gue Buah pikiran Dari seorang rapper His identity His or her identity Originality Sesuatu yang Orang ngerasa click Dan relate Dan mereka bisa ingat Itu yang akan di-quote Bahkan bisa aja Quote seorang rapper Dipakai sama rapper lain Karena saking dia Dia menghormati quote itu Kan kalau lu nge-quote orang Dari lirik Yang lu quote liriknya Maksudnya lu quote musiknya Gimana lu mau nge-quote musiknya Tapi yang lu ingat quotenya adalah Dari liriknya Kalau orang bilang Lirik gak penting Mungkin karena memang Pilihan Dalam musik hari-hari ini Dan yang menjadi tujuan orang dengerin musik itu Udah bergeser Karena sometimes you just need that Ambience atau musik yang memang kayak Define kehidupan lu Atau lifestyle lu Jadi tujuannya beda gitu Tujuannya mungkin Bisa agak berbeda Tapi menurut gue Seseorang yang Menemukan dirinya sendiri Dan begitu dia nemu dirinya sendiri Dia tampilkan dalam seni Berkata-kata yang bagus Tetap akan jadi Tetap akan jadi Apa ya Pamukas yang bikin Lu bisa diingat orang Selama Akhirnya bahkan Sampai lu udah gak ada Jadi kayak Part of your legacy juga Iya Jadi lirik menurut gue Penting Kalau lu pengen Menggoreskan sesuatu yang Lebih abadi dari tren Lebih abadi dari tren Lu pengen Paling gak Karya lu meninggalkan sesuatu yang Apalagi kalau misalnya Lirik itu bisa jadi pegangan orang Pegangan seseorang Untuk mereka bisa Ada Jangkar Angkar Supaya mereka Bisa tetap Menuju tujuan mereka sendiri Itu menurut gue Yang akan jauh lebih diingat There is music Any kind of music Lu mau suka musik Karena mereka lagi Lagi trennya apa Gaya nyanyinya kayak gimana Lu rapper yang sangat lirikal Atau lu rap yang suka pake autotune Menurut gue Itu semua Balik lagi ke Makna dari isi lirik lu apa Gue bisa relate sebagai Karena gue juga Dari Dari Kalau gue Apa nama Denger musik Gue selalu cari Pertama lirik Kalau dulu kan Kaset kan Kadang dibuka panjang Gitu kan Walaupun gak Seng ada liriknya Tapi kan banyak Yang dibuka panjang Ada liriknya Selalu yang jadi pegangan Gue selalu Denger musik Jadi gue bisa relate Buat gue berpikir juga Mendengarkan Apa yang disampaikan Di musik itu Oke Gue kembali lagi Jadi gue yang sharing Malang Itu baru awal Gue ikut kompetisi Belum sampe Gue Makanya Gue masih penasaran Pengen gue kelain sedikit lagi Disitu Waktu itu Rencana lu Tapi apa Ingin bekerja Sebagai apa Atau Itu 2000 Itu lu 2000 awal Iya 2000 awal Soal itu berarti kan Masih SMA Iya Kalau masih Mau SMA Atau mau SMA Kelas 3 Kelas 3 2001 gue lulus SMA Berarti Belum mikir Pengen jadi apa Kerja pengen ngapain Itu belum Gue juga sempet Kepikiran Soal masa depan Kayak gimana Karena tahun 2007 Anak gue yang pertama lahir 2007 Masuk ke 2008 Pelan-pelan gue ngerasa Yang bener-bener Di kedepannya Kayaknya band-band Yang lain nih Yang lebih band lah Pop melayu Gue bahkan sempet bilang Sama istri gue Gimana ya Apa gue cari kerjaan Yang bener aja lah Gitu maksudnya Rap ini bukan sesuatu Yang kayaknya bisa jadi Penghidupan Gitu maksudnya 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 Gitu maksudnya